Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Marsha, presenter Artificial Intelligence, Media Prioritas TV DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa untuk memperingati hari ulang Kabupaten Tanggamus yang ke-27 Acara ini diadakan pada Rabu, tanggal 20 Maret 2024, di Ruang Sidang DPRD Tanggamus, Jalan Urib Sumo Harjono 1, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh dan pemimpin daerah, termasuk Pejabat Bupati Tanggamus, Mulia Di Irsan, serta anggota DPRD Tanggamus dan tokoh masyarakat lainnya Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, memimpin rapat tersebut dengan didampingi Wakil Ketua Dewan, yaitu Irwandi Suralaga, Teddy Kurniawan, dan Kurnain, serta diikuti oleh 27 anggota DPRD Tanggamus Dalam sambutannya, Heri Agus Setiawan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua anggota yang hadir dalam rapat tersebut Pejabat Bupati Tanggamus, Mulia Di Irsan, dalam sambutannya menyampaikan arti penting dari peringatan Hari Ulang Kabupaten Tanggamus yang ke-27 Beliau mengingatkan bahwa peringatan ini adalah momentum untuk mengenang sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus yang diresmikan sejak tanggal 21 Maret 1997, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1997 Sejarah Kabupaten Tanggamus menghadirkan perjuangan panjang melawan penjajah Belanda dimulai sejak ekspedisi perdagangan VOC pada tanggal 24 Agustus 1682 Dari perlawanan tersebut, terbentuklah struktur pemerintahan adat yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan modern Perjalanan pembentukan Kabupaten Tanggamus tidaklah mudah Dari pembentukan kecamatan hingga pemekaran wilayah Proses tersebut melibatkan banyak perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu Namun, semangat juang dan cinta akan daerah terus mewarnai langkah-langkah pembangunan Dalam menyongsong masa depan, Kabupaten Tanggamus dihadapkan pada berbagai tantangan global dan lokal Perubahan cepat dalam berbagai bidang, seperti teknologi dan ekonomi, menuntut kesigapan dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif Salah satu fokus utama pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal Capaian-capaian pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan dan penghargaan atas prestasi dalam berbagai bidang, menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh elemen masyarakat Tanggamus Dalam menghadapi masa depan, terjaga kondusifnya situasi daerah menjadi prasyarat utama Hanya dengan situasi yang aman dan kondusif, pembangunan dapat berjalan sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Peringatan hari ulang Kabupaten Tanggamus yang ke-27 bukan sekadar acara seremonial, namun juga momentum refleksi dan evaluasi untuk memantapkan langkah-langkah pembangunan yang lebih baik di masa depan Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, selamat menjalankan kepada puasa Ramadan Talbikun Ya perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus Setiap tanggal 21 Maret, sejak disahkan yang undang-undang nomor 2 tahun 1997 Tentang pembentukan Kabupaten Darah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Darah Tingkat 2 Tanggamus Merujuk kepada sejarah wilayah Kabupaten Tanggamus Dimasuki oleh penjajahan Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 Yaitu ekspedisi perdagangan VOC Hal ini terjadi akibat imbas dari perkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Agung Ketayasa Dari tahun 1682 sampai 1799 Perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung Namun sejak tahun 1856 Perlawanan terhadap pemberitaan Belanda mulai sebut Selanjutnya wilayah Tanggamus dibentuk Onderaffling Yang dipimpin oleh seorang kontroler di kota Agung Pada saat itu pemberitaan telah dilaksanakan oleh pemberitaan Adab Dengan sebutan marga Yang masing-masing dipimpin oleh seorang mesirah Yang membawahi beberapa kampung Pada tahun 1944 berdiri pemberitaan kecamatan dan kepedanaan Serta pada tahun 1943 berdiri pula pemberitaan krisgayus Menghapus pemberitaan Adab dan atau marga Pada masa pemberitaan kepedanaan kota Agung Mengkoordinir empat wilayah kecamatan Yaitu kecamatan kota Agung Kecamatan Modosobo Kecamatan Cuku Balak Dan Kecamatan Talapadang Yang mencakup kecamatan Pulau Pangung Pada tahun 1964 Pemberitaan kepedanaan dihapuskan Lalu tahun 1971 Pemberitaan Negeri juga dihapuskan Pada perkembangan selanjutnya tahun 1979 Dalam rangkam kependek rentang kendali Sistem pemberitaan Kepatian Agung Selatan Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Garin 1979 Tanggal 30 Juni 1979 Maka ditentuk wilayah pembantu Bupati Agung Selatan di kota Agung Wilayah ini mencakup 10 kecamatan Dan 7 perwakilan kecamatan Dengan 300 desa Dan 3 kecamatan Serta 4 desa persiapan Setelah mislatif Ketika terbentuk Kabupaten Tandamus Terdiri dari 11 wilayah kecamatan Dan 6 wilayah perwakilan kecamatan Kemudian dilakukan pemekaran kecamatan Yang sampai dengan tahun 2007 Kabupaten Tandamus memiliki 28 kecamatan 8 kelurahan Dan 371 pokokan atau desa Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 Melalui Undang-Undang nomor 48 tahun 2008 Tentang pembentukan Kabupaten Tandamus Semangat juang dan kebersamaan harus terus ditanamkan dalam bingkai pembangunan Tandamus yang lebih maju Sejahtera dan berkelanjutan Memaknai ulang tahun ke-27 itu menjadi bahan evaluasi Bagi kita semua meningkatkan capaian pembangunan ke depan Itu aja Jadi golnya itu Peripuran istimewa Rangkaiannya Besok itu apel di lapangan Puncaknya di Telang Padang Ada Apa istilahnya Expo Expo Tandamus Yang juga segagus penutupan Rangkaian kegiatan Pelang tahun tanggal Tandamus yang ke-27 Untuk nantik di Ramadhan Kejagatannya apa ya Bapak? Oh, safari Ramadhan Dan tersyakuran Tersyakuran Tanggal Tandamus yang ke-27 Sekaligus safari Ramadhan oleh Pak Gubernus Sama bersama ya Pak Bapak? Iya, satu minggu Sama bersama Dan juga terima kasih ke Portopinang Pak Kapolres Pak Nandi Bukajari Bukutu Pengadilan Negeri Pendidikan Agama Semuanya PNN Lampas Pasarakat Semuanya Puyuk Terus menjadi mitra dari Pak Bupati Dalam rangka untuk Memadukan Kabupaten Tanggamus ke depan Jadi momen ini kita tunjukkan Kepersembahan kita Kemudian ke depan Semakin mati dan sejahtera lagi Udah, udah cukup Dari Kabupaten Tanggamus Media Prioritas TV mengabarkan